Arteria Dahlan ngotot Mahfud MD harus cabut pernyataan yang sebut anggota DPR Markus kalau tidak ya saya perkarakan Prof begitu keras, DPR itu keras padahal Markus minta proyek Prof harus cabut itu, saya minta Prof cabut banyak keluarga-keluarga kami Prof, saya ini dari awal gak setuju jadi anggota DPR ngapain kamu hidup sudah begini, udah ini tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan saya minta ini Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini nitip pejabat, nitip ini, itu kan tadi saya katakan begitu tapi terus dipotong, bukan DPR sekarang, DPR yang lalu saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang, meskipun misalnya aja gak mungkin dok nyebut, disebut aja kalau ada justru disebut aja kenapa? kalau ada, tidak, tidak, begitu bodohnya saya nyebut orang, jadi perkara juga sudah lah, nanti kan ada para penggak hukum loh itu, jejak digitalnya masih ada, saudara jejak digitalnya masih ada makanya saya memberi ilustrasi memberi ilustrasi, hati-hati gitu, hati-hati Profesor Mahfud Emdu ingin mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh maling katakanlah ini ilustrasi tapi kok ada yang mencoba menahan-nahan jangan-jangan yang menahan-nahan, yang mengancam-ngancam itu adalah satu komplotan, satu grombolan dengan maling-maling itu saya senang sekali orang ini mendapatkan azabnya gitu mohon maaf, istilah saya mungkin agak dramatis ya tapi, karena menurut saya ini aneh seorang anggota DPR yang katanya dia seorang akli hukum sarjana hukum membuat narasi yang mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan partainya menurut saya ini adalah contoh betapa orang-orang yang duduk di DPR itu merasa jumahwa, merasa sombong, merasa hebat sendiri dan kemudian statementnya itu menyakiti hati teman-teman kita saudara-saudara kita jadi jangan merasa hebat banget anggota komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dalan mengancam memperkarakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD secara hukum hal itu lantaran pernyataan Mahfud MD yang menyebut banyak anggota DPR RI jadi Markus atau Maklar Kasus tadi Prof begitu keras DPR itu keras padahal Markus minta proyek kata Arteria dalam rapat di komisi 3 DPR membahas soal transaksi janggal 349 triliun di komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 29 April Arteria lantas meminta Mahfud MD menarik kembali pernyataan itu pasalnya menurut Arteria pernyataan Mahfud membuat publik menilai anggota DPR sebagai Markus semua saya minta Prof cabut kata Arteria pria yang kerap bisa bateri itu menjelaskan bahwa dia pribadi sebenarnya tidak ingin menjadi anggota legislatif tetapi kini dia ingin menjadi anggota DPR yang baik namun persepsi publik bisa buruk gara-gara ucapan Mahfud MD soal Markus saya minta ini Prof cabut atau nanti saya juga perkarakan ini kata Arteria sebelumnya mengkupalukan Mahfud MD menyinggung soal anggota DPR yang sering marah-marah kekejaksaan agung tetapi pernah menitipkan kasus ucapan Mahfud itu langsung diprotes ramai-ramai oleh legislator di komisi 3 DPR yang sejak awal rapat sudah rajin menginterupsi Ahmad Sahroni yang memimpin rapat ulang kali meminta untuk semua pihak untuk fokus dan memberikan waktu kepada Mahfud MD untuk bicara dia kemudian mempersilahkan Mahfud melanjutkan pemaparan dan tiba-tiba dia menyinggung soal Markus saya kira begitu saja karena sering di DPR ini aneh kadang marah-marah gitu gak taunya Markus dia ucar Mahfud MD anggota komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dalan mengancam memperkarakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara hukum hal itu lantaran pernyataan Mahfud MD yang menyebut banyak anggota DPR RI jadi Markus atau makelar kasus tadi Prof begitu keras DPR itu keras padahal Markus minta proyek karta Arteria dalam rapat di komisi 3 DPR membahas soal transaksi janggal Rp349 triliun di komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu, 29 April sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.